UMG lanjutan, Unrivalet Medicine God Season 171 Bab 1711, Aura Kaisar Itu Pavilion Lord, dia sebenarnya ingin bertemu anak ini. Siapa dia? Tuan Pavilion sebenarnya ingin bertemu dengan Dewa Surga Lapis Kedua, saya tidak salah dengar, kan? Ini, ini menembak jatuh wajah Penatua Agung Tianhua di depan umum. Anak ini memiliki wajah yang luar biasa, untuk benar-benar layak untuk Pavilion Lord secara pribadi berdiri untuknya. Untuk beberapa waktu, semua orang menggunakan tatapan heran untuk melihat ke arah Yeyuan, mencoba menebak identitasnya. Tuan Pavilion bukanlah apa yang bisa ditemui siapapun. Bahkan jika seseorang adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi, ingin bertemu dengan Tuan Pavilion juga bukanlah hal yang mudah, apalagi Dewa Surga Lapis Kedua. Tapi hari ini, dia benar-benar membuat pengecualian. Sangat sulit bagi anggota Pavilion Rahasia yang mendalam untuk tidak menebak. Terutama Jian Tianhua, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia juga jarang menunjukkan wajah. Hari ini, dia akhirnya menunjukkan wajah untuk menekan Jian Zhentao. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wajahnya secara pribadi ditampar oleh Tuan Pavilion. Begitu banyak orang yang melihat, dia, sesepu agung ini, merasakan kehilangan besar di wajahnya. Tapi perintah Tuan Pavilion, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Dua orang Jian Saoning dan Jian Ping saat ini sedang senang dengan diri mereka sendiri, tetapi kemudian mereka diliputi kebingungan oleh satu kalimat Tuan Pavilion. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, untuk benar-benar dapat membuat Pavilion Lord secara pribadi membela dia. Segera, Pavilion Rahasia mendalam saya akan menyambut pembangkit tenaga alam dewa surgawi lainnya. Ini untuk diberi selamat. Hari ini, saya akan menganugerahi Zhentao gelar penatua. Anda harus bekerja keras dan berusaha untuk menerobos secepat mungkin. Petik 2 Pada saat ini, suara Tuan Pavilion terdengar sekali lagi, membuat wajah semua orang berubah warna ketakutan lagi. Tidak mungkin, kan, Elder Zhentao akan dipromosikan menjadi Grand Elder. Petik 2 Bukankah itu berarti dia akan segera menerobos? Saya bahkan berpikir bahwa penatua Zhentao tidak akan memiliki harapan untuk menerobos dalam kehidupan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Petik 2 Kesialan bisa jadi berkah terselubung, memang tidak salah. Matanya menjadi buta, semua orang mengira dia cacat dalam hidup ini. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi dia bahkan akan menerobos ke alam dewa surgawi. Petik 2 Penatua Saoning dan dia berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka. Siapa yang mengira penatua Zhentao akan menerobos lebih dulu? Ini sungguh ironis. Petik 2 Ekspresi Jian Saoning sangat buruk. Gaya lukisan ini berubah terlalu cepat. Sesaat yang lalu, dia bahkan menginjak Zhentao ke dalam lumpur. Siapa yang tahu bahwa di saat berikutnya, Zhentao mendapatkan kesempatan hidup baru, langsung menginjaknya ke tanah dengan satu kaki. Karena Tuan Pavilion mengatakan demikian, dia pasti telah meramalkannya sejak lama. Tidak ada yang pernah meragukan apa yang dikatakan Tuan Pavilion. Jika dia mengatakan bahwa Zhentao akan menerobos, dia pasti akan menerobos. Saat memasuki alam Dewa Surgawi, itu adalah ikan mas yang melompati gerbang naga, melonjak ke langit dalam satu gerakan. Dia akan berada di dunia yang benar-benar berbeda darinya, hanya Surgawi Dewa Sembilan Lapis. Berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka, siapa yang bisa menduga bahwa itu sebenarnya hasil seperti itu. Jian Zentao sendiri juga terlihat kaget, membungku untuk berterima kasih saat dia berkata, Terima kasih, Tuan Pavilion. Zhentao pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk segera menerobos. Petik 2. Namun, suara Tuan Pavilion tidak terdengar lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Selamat, senior. Jian Zentao berkata dengan gembira, Teman kecil Ye Yuan, Momo ngomong, ini benar-benar terima kasih untukmu. Ayo, aku akan membawamu untuk melihat Pavilion Lord. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan mengikutinya. Ekspresi Jian Tianhua berubah, mendengus dingin, dan menghilang. Jian Zentao membawa Ye Yuan dan tiba di depan tangga menuju ke lantai 3. Naik dari sini adalah tempat kediaman Tuan Pavilion. Anda naik sendiri. Orang tua ini akan membawa Tianping untuk menunggumu di bawah, kata Jian Zentao. Ye Yuan menganggup dan menaiki tangga sendiri. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seperti melewati lapisan membran, tiba di ruang lain. Ini adalah ruang tersembunyi yang sederhana dan kasar, mengungkapkan suasana misterius di semua tempat. Seorang lelaki tua yang tampak tenang saat ini sedang menyeduh sepoci teh roh, aromanya menyenangkan orang. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata sambil tertawa, Huhu, aku tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar dapat bertemu dengan seorang pemuda dengan aura kaisar yang melebihi aura dalam hidupku, sungguh kejutan yang tak terduga. Ye Yuan melihat ke arah lelaki tua itu tetapi menemukan bahwa pihak lain tampaknya sepenuhnya tertutup oleh selubung kabut, tidak dapat melihat sama sekali. Orang tua ini sepertinya telah menyatu dengan sekitarnya. Jelas di depan matanya, tetapi tampaknya sangat jauh. Kaisar mengatasi aura. Ye Yuan ragu, mungkinkah aura yang mengatasi kaisar ini adalah semacam takdir juga. Kecuali, bukankah Jian Zentao mengatakan bahwa dia adalah aura kekaisaran? Bagaimana itu menjadi aura yang melampaui kaisar? Orang tua itu melakukan gerakan mengundang, menunjukkan kepada Ye Yuan untuk duduk di hadapannya, dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, aura kaisar, mengatasi dunia, nama kaisar mengatasi aura. Mereka yang memiliki aura yang melampaui kaisar, takdir mereka sangat bersemangat. Kecuali tidak ada kecelakaan, melangkah ke alam kaisar surgawi bukanlah masalah besar. Petik 2 Ye Yuan duduk di hadapan orang tua itu dan berkata dengan ketidakpastian, Tuan Pavilion sepertinya tidak menggunakan seni melihat aura, bukan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki aura yang menguasai kaisar? Petik 2 Orang tua itu tersenyum dan berkata, meskipun aura kekaisaran kuat, bagaimana hal itu bisa membuat anggota kelanjian saya menderita reaksi Heavenly Dao? Hanya aura kaisar yang melampaui aura, kesayangan surga, yang dapat membuat anggota kelanjian biasa menderita bencana ini. Sebenarnya, ketika Zhentao kembali dari Riverloop Capital City, lelaki tua ini sudah tahu. Selain itu, bahkan jika lelaki tua ini tidak menggunakan seni penglihatan aura, saya juga bisa melihat melalui satu atau dua hal. Petik 2 Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Tidak heran Jian Zhentao mengatakan bahwa dengan metode budidaya Tuan Pavilion, dia memahami misteri keberuntungan. Sepertinya kekuatan lelaki tua ini memang tak terbayangkan. Melihat ini, Ye Yuan memiliki lebih banyak harapan di hatinya. Jika lelaki tua inilah yang mengambil tindakan, dia mungkin benar-benar dapat menemukan liar keberadaan mereka. Karena Pavilion Lord sudah lama menyadarinya, mengapa Anda masih membiarkan senior Jian Zhentao diintimidasi oleh orang-orang? Bahkan jika dia tidak bisa melihat, dia juga ahli surgawi-surgawi berlapis sembilan. Ini tidak sebatas membiarkan dia pergi dan memelihara bunga dan menumbuhkan rumput, kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, misteri rahasia surga sangat dalam. Bahkan jika keluarga Jian saya dapat menyimpan rahasia surgawi, kami juga tidak dapat mengubah apapun. Campur tangan paksa dalam lintasan dao surgawi akan bertemu dengan serangan balik dao surgawi. Jika luka ringan, parah dan muntah darah, budidaya turun drastis, jika parah, binasa dan dao menghilang, tidak akan pernah bereinkarnasi. Orang-orang dari keluarga Jian saya yang meninggal karena ini adalah kebaikan yang tahu berapa banyak. Oleh karena itu, meskipun kami dapat melihat nasib setiap orang dengan jelas, kami tidak dapat mengubah apapun juga. Zentau dinodai oleh aura yang melampaui kaisar Anda, cepat atau lambat menerobos adalah sesuatu. Pukulan ini juga temperamen dao surgawi baginya. Karena tidak mengalami musibah ini, dia tidak akan mampu menerobos. Petik 2 Ye Yuan mendengarkan sampai dia diam-diam khawatir. Dia tidak menyangka bahwa masih banyak hal yang berputar di sekitar kejadian sederhana ini. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, anggota keluarga Jian melakukan ramalan untuk seniman bela diri lainnya setiap hari, memprediksi nasib baik atau buruk, bukankah mereka akan menderita murka surga setiap hari. Orang tua itu tersenyum dan berkata, seniman bela diri biasa, takdir mereka sangat lemah dan tidak akan mempengaruhi nasib dunia ini. Selain itu, anggota keluarga Jian memiliki aturan sendiri saat melakukan ramalan, hanya mengatakan 20-30 persen, tampak benar tetapi benar-benar salah. Dalam banyak situasi, tidak ada masalah. Tetapi ketika takdir seseorang terlalu kuat, anggota keluarga Jian tidak akan dengan mudah membantu mereka melakukan auguri. Sangat mudah untuk bertemu dengan serangan balik jika kultivasi mereka kurang. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan berubah, ekspresinya menjadi jelek. Dia adalah aura penangkal kaisar yang bahkan lebih menakutkan daripada aura kecil. Kaisaran. Bukankah itu berarti bahwa, itu sama sekali tidak bisa diramalkan? Ye Yuan berkata dengan cemas, senior, ini. Orang tua itu tiba-tiba menyerahkan secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, minumlah secangkir teh, jangan cemas. Petik 2 Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak cemas? Pada akhirnya, dia menenggak secangkir teh dalam satu babak. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Pavilion, nasib orang-orang yang dicintai junior ini tidak diketahui. Datang ke sini, saya hanya ingin mengetahui situasi mereka. Berharap Pavilion Lord bisa membuat pengecualian. Untuk ini, Ye Yuan bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2 Bab 1712 banding 1712 Orang tua itu meminum seteguk teh dan berkata dengan tenang, Heh, membiarkan seorang pemuda dengan aura kaisar yang luar biasa berhutang budi pada orang tua ini. Orang tua ini secara alami bersedia. Sayang sekali kekuatan orang tua ini jauh dari keinginanku. Petik 2 Ye Yuan terlihat putus asa. Dia tidak menyangka bahwa itu pada akhirnya akan menjadi hasil seperti itu. Tuan Pavilion, mungkinkah? Tidak mungkin sama sekali, Ye Yuan berkata dengan enggan. Orang tua itu memberikan secangkir teh lagi dan berkata sambil tersenyum, Minumlah perlahan, jangan terburu-buru. Petik 2 Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, menemukan bahwa dia agak kehilangan ketenangan. Terima kasih, Tuan Pavilion. Dia menerima teh dan menyesap sedikit. Rasa pahit dan sepat dengan rasa yang sangat keras langsung memenuhi mulutnya. Tetapi segera, rasa manis samar terungkap dalam kepahitan, Menembus ke dalam perut, menjalar ke keempat anggota tubuh dan tulang. Dalam sekejap, esensi surgawi tampaknya telah meningkat cukup banyak. Mata Ye Yuan berbinar dan dia memuji, teh yang enak. Teh yang enak. Junior ini sedikit impulsif, berharap senior tidak menyalahkan. Petik 2 Seteguk itu barusan, Ye Yuan sama sekali tidak menikmati rasa teh roh yang luar biasa ini. Tenang sekarang, dia segera merasakan kehebatan teh ini. Sedikit persetujuan melintas di mata lelaki tua itu, Diam-diam berpikir bahwa memang layak menjadi seorang pemuda yang memiliki aura yang melampaui kaisar, Menenangkan begitu cepat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Teh ini disebut Teh Sky Dew Cicada Kosong. Satu cangkir bisa menyamai pil surgawi peringkat empat puncak. Anda sudah makan dua sekarang. Jika itu orang lain, Mereka pasti sudah lama harus memasuki pengasingan tertutup untuk memperbaikinya. Tapi Anda tidak bereaksi sama sekali. Benar-benar layak menjadi aura penunggang kaisar. Petik 2 Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya, Tidak menyangka bahwa teh ini sebenarnya sangat berharga. Seseorang harus tahu, Seniman bela diri Dewa Cakrawala kedua biasa Yang menghonsumsi pil surgawi peringkat empat puncak Harus memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari juga. Satu Menghonsumsi dua kali berturut-turut, Meridian di dalam tubuh agak tidak mampu menahannya. Pasti akan ada rasa kembung di dalam tubuh. Tapi Ye Yuan minum dua cangkir berturut-turut dan baik-baik saja. Tidak terduga bahwa pavilion rahasia yang mendalam tidak akan tercengang. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Yuan makan pil obat Seperti makan kacang jeli. Itu tidak akan berhasil jika pilnya hanya sedikit. Ye Yuan harus mengeluarkan tidak tahu berapa banyak pil obat tingkat dewa Untuk menerobos satu ranah kecil saat ini. Itu hanyalah jurang maut. Lupakan tentang menggandakan teh roh, Bahkan sepuluh cangkir, Dia tidak akan kelopak mata juga. Dua cangkir memasuki perut, Esensi surgawi kekacauan Ye Yuan juga tidak bisa tumbuh banyak. Ye Yuan agak terkejut saat berkata, Ternyata itu teskaideu cicada kosong, Tidak heran, tidak heran. Hanya saja, agak disayangkan. Petik satu. Orang tua itu berkata dengan ragu, Oh, sayang sekali. Petik dua. Skaideu cicada kosong ini dirawat dengan hati-hati olehnya. Dia telah mengerahkan dewa yang tahu berapa banyak usaha. Mendengar maksud Ye Yuan, Sepertinya ada beberapa kekurangan. Ye Yuan berkata, M.T. Cicada Skaideu adalah teh roh peringkat lima, Tapi pavilion lord hanya memiliki efek peringkat empat, Bukankah itu memalukan? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, M.T. Cicada Skaideu adalah yang paling rewel dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Mampu memelihara peringkat empat puncak, Lelaki tua ini sudah menghabiskan entah berapa harganya. Petik dua. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Itu metode kultivasi senior yang salah. Teskaideu cicada kosong, Hal yang paling sulit untuk dipertahankan adalah energi spiritualnya. Satu langkah salah dan energi spiritual akan bocor, Turun pangkat. Petik dua. Orang tua itu gemetar dan berkata, Anda memiliki metode pengasuhan M.T. Cicada Skaideu. M.T. Cicada Skaideu sangat langka. Metode pengasuhan yang diturunkan juga sangat sedikit. Orang tua ini menghabiskan segala cara tetapi juga tidak menemukan metode untuk mengembangkannya. Petik dua. Arti dari teh roh peringkat empat dan teh roh peringkat lima berbeda dengan orang tua itu. Teh roh peringkat empat sebenarnya hanyalah teh roh baginya, Itu hanya minuman. Tapi teh roh peringkat lima sangat membantu kultifasinya. Apalagi fungsi spiriti tidak sekedar meningkatkan kultifasi. Ini juga punya manfaat luar biasa bagi tubuh. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memeras otaknya untuk pergi dan mengolahnya. Sayang sekali semua itu sia-sia. Ye Yuan menganggup dan berkata, Metode pengasuhan untuk M.T. Cicada Skaideu terletak pada kata Skaideu. Setiap pagi saat embun terbentuk, itulah saat ketika teh semangat menyerap energi spiritual dengan paling kuat. Pada saat ini seseorang harus menambahkan lebih banyak pupuk, Sedangkan di waktu lain harus dikurangi sesuai dengan kebijaksanaannya. Apalagi pada empat musim, jumlah pupuk tiap musim juga berbeda-beda. Memang sangat sulit untuk dibudidayakan. Agar senior dapat berkultifasi ke peringkat empat puncak, Anda jelas telah mengeluarkan banyak usaha juga. Petik dua. Saat orang tua itu mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, Dia segera menyadari dan berkata, Tidak heran. Pantas. Jadi begitulah adanya. Teman kecil Ye Yuan, Ini. Metode pengasuhan M.T. Cicada Skaideu ini. Dapatkah? Dapatkah itu diberikan kepada lelaki tua ini? Petik dua. Teh roh juga merupakan jenis obat roh. Memeliharanya sangat teliti dan tidak dapat dinyatakan dengan jelas dalam beberapa kalimat. Ye Yuan tahu karena Immortal Grove juga merupakan penggemar upacara minum teh. Dia telah mengumpulkan banyak metode pengasuhan teh roh. Skaideu Cicada kosong ini adalah salah satunya. Pavilion rahasia yang mendalam sangat gelisah saat ini. Sikap seorang ahli semuanya hilang, menatap Ye Yuan dengan penuh semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan slip giok dan menanamkan metode pengasuhan untuk M.T. Cicada Skaideu, dan memberikannya kepada penguasa pavilion rahasia yang mendalam. Perasaan surgawi pavilion lord rahasia mendalam menyapu itu, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, penampilan yang mirip dengan telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya. Ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Mengapa saya tidak memikirkannya? Orang tua itu memiliki penampilan yang tiba-tiba tercerahkan dan benar-benar ingin mencobanya. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, menunggu dengan tenang. Dengan tampilan ini, sudah lebih dari satu jam. Orang tua itu menyingkirkan slip giok, hanya kemudian tiba-tiba terbangun, dan berkata dengan agak malu-malu, Huhu, aku telah menimbulkan ejekan teman kecil Ye Yuan. Anda tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan lelaki tua ini ke dalam M.T. Cicada Skaideu. Sekarang saya terbakar dengan semangat, saya menjadi tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa waktu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior juga seorang alkemis dan secara alami memahami mood pavilion lord. Petik 2 Orang tua itu tertawa dan berkata, berbicara tentang teh ini selama setengah hari, saya hampir lupa urusan yang benar. Teman kecil Ye Yuan, Anda memiliki aura yang melampaui kaisar. Melakukan ramalan untuk Anda, saya harus menghabiskan umur panjang yang cukup. Tidaklah nyaman bagi lelaki tua ini untuk sering melakukan tindakan karena beberapa alasan. Oleh karena itu, lelaki tua ini menetapkan aturan untuk mengambil tindakan setiap 300 tahun sekali. Petik 2 Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ia tidak menyangka kalau takdirnya justru menjadi halangan terbesar untuk menemukan liar mereka semua. Senior, saya ingin tahu masih ada berapa lama dari 300 tahun ini. Ye Yuan bertanya. Orang tua itu berkata, tanggal 300 tahun hanya tersisa 7 tahun. Petik 2 Ye Yuan sangat gembira saat mendengarnya dan berkata, Senior, saya ingin kesempatan ini bagi Anda untuk bertindak. Saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Petik 2 Tetapi orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kesempatan ini, kamu harus berjuang sendiri. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan ragu, berjuanglah untuk itu sendiri. Pavilion Lord Rahasia mendalam menganggup dan berkata, setelah 7 tahun, kota kekaisaran cahaya ekstrim akan mendirikan arena 100 pertempuran. Pada saat itu, semua jenius akan berkumpul di sini dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan agar lelaki tua ini melihat aura mereka dan melakukan ramalan. Jika Anda ingin orang tua ini mengambil tindakan, hanya dengan memenangkan 100 Battles Arena, itu akan berhasil. Petik 2 Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah dan dia berkata, ini, jika Junior bertemu dengan Rilem Lord Divine tahap akhir, bukankah mustahil untuk menang? Memang benar bahwa Ye Yuan kuat, tapi dia tidak kuat sejauh dia bisa mengalahkan Dewa Surgawi tahap akhir. Rahasia mendalam pavilion Lord tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aturan yang ditetapkan lelaki tua ini adalah bahwa semua yang usianya melebihi 2000 tahun tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan 100 Battles Arena. Semua lawanmu adalah temanmu. Petik 2 Bab 1713 banding 1713 Ye Yuan tertegun dan segera menyadari kesempatan agar penguasa pavilion rahasia mendalam secara pribadi melihat aura mereka dan memberikan petunjuk, seberapa langkah itu. Mereka yang usia tulangnya melebihi 2000 tahun, kekuatan mereka pada dasarnya sudah diperbaiki. Ruang pengembangan juga tidak akan terlalu bagus. Setelah mereka menerima tampilan aura rahasia mendalam pavilion Lord, bukankah itu sia-sia? 10.000 tahun Dewa Langit Cakrawala kelima, apa yang harus dilihat? Tidak peduli bagaimana penampilannya, itu juga tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kota Kerajaan Cahaya Ekstrim yang menjadi tuan rumah arena 100 pertempuran ini adalah untuk menemukan para jenius dengan potensi dan membiarkan kekuatan itu menekankan pada perawatan mereka. Dengan cara ini, Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim juga akan memiliki hubungan jaringan yang sangat baik. Ketika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka juga akan berterima kasih kepada Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengagumi kelihayan dan pandangan jauh dari rahasia mendalam pavilion Lord. Langkah ini dapat membuat Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim membangun prestise yang besar, dan juga dapat membuat Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim mendapatkan banyak sekutu. Itu benar-benar dialami dan sangat kejam. Tidak heran kekuatan dan pengaruh keluarga Jian begitu besar, ini bukan tanpa alasan. Tingkat jenius tertinggi di Kota Kekaisaran, pada usia sekitar 2.000 tahun, kekuatan mereka kira-kira juga seperti alam dewa-dewa tingkat menengah. Itu sekitar kekuatan Ning Tianping. Dengan cara ini, Ning Tianping sudah berada di level jenius top di Kota Kekaisaran tanpa disadari. Meskipun Jianping juga adalah Dewa Langit Cakrawala kelima, usia kerangkanya sudah melampaui 2.000 tahun. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Ning Tianping. Orang harus tahu, Kota Kekaisaran Langit Surgawi hanyalah kelas rendah di antara kota-kota Kekaisaran. Peluang melahirkan orang jenius seperti itu sangat, sangat rendah. Jadi begitulah adanya, Ye Yuan mengerti. Tuan Pavilion yakinlah, Ye Yuan pasti akan mendapatkan tempat ini. Kata Ye Yuan dengan tatapan tegas. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Ye Yuan juga akan mengalahkan pihak lain dan mendapatkan tempat ini. Dia sama sekali tidak mengizinkan kegagalan. Tapi Pavilion penguasa rahasia mendalam tertawa dan berkata, Huhu, teman kecil Ye Yuan pasti tidak terlalu percaya diri. Hundred Battles Arena tidak semudah yang Anda pikirkan. Ketika saatnya tiba, akan ada sejumlah besar pemuda jenius bermunculan. Beberapa ratus kota Kekaisaran di sekitar Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim juga akan bertindak tanpa penundaan setelah mendengarnya. Selain itu, beberapa anak ajaib muda yang tertutup juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6 mungkin muncul. Lawanmu sangat kuat. Petik 2. Hundred Battles Arena ini telah diselenggarakan untuk banyak sesi. Saat ini, pengaruh dari pengaruhnya begitu luas sehingga bahkan kota-kota Kekaisaran di bawah Komando Kaisar Surgawi lainnya akan segera beraksi tanpa penundaan juga. Semakin luas area yang dicakup, semakin besar kemungkinan munculnya para jenius muda. Lebih jauh, beberapa jenius yang tertutup juga ingin membuktikan potensi mereka dan semua ingin melihat potensi mereka. Oleh karena itu, mereka semua akan datang ke kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Setiap 300 tahun, kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim akan menjadi tempat peleburan, menjadi tempat di mana semua jenius muda berkompetisi. Mata Yeyuan penuh dengan tekat saat dia berkata dengan suara serius, Junior ini tidak bisa kalah, dan juga tidak akan kalah. Rahasia mendalam pavilion Lord tertawa dan berkata, Huhu, Kaisar yang mengatasi aura, orang tua ini benar-benar sangat ingin tahu sejauh mana yang bisa Anda capai. Yeyuan tiba-tiba melihat ke arah penguasa pavilion rahasia yang mendalam, matanya sedikit menyipit saat ia berkata, Penguasa pavilion, kamu hanya mengambil tindakan sekali setiap 300 tahun, mungkinkah? Kamu pernah menderita luka serius sebelumnya? Rahasia mendalam murid pavilion Lord mengerut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan kaget, dasar brengsek, mata yang cerdas. Hehehe, itu benar, lelaki tua ini dengan gegabu menilai rahasia surga saat itu, mengakibatkan serangan balasan surga Widau, menyebabkan wilayahku turun drastis. Begitulah cara saya berakhir dalam kesulitan ini. Mengambil tindakan sekali setiap 300 tahun, lelaki tua ini hampir tidak dapat memulihkan vitalitas saya. Tetapi kali ini, jika Anda benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena 100 pertempuran berikutnya mungkin harus ditunda. Petik 2. Ekspresi Yeyuan berubah dan dia berkata dengan tangan terkatuk, Agar tuan pavilion bersedia mengambil tindakan untuk membantuku, rahmat ini, Yeyuan pasti akan mengingatnya. Rahasia mendalam pavilion Lord terkekeh dan berkata, orang tua ini terluka parah sekali untuk ditukar dengan bantuan aura kaisar yang melampaui aura, itu sangat berharga. Tapi, tetap kalimat itu, lawanmu sangat kuat. Anda hanya dapat menerima ramalan orang tua ini jika Anda mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Apa? Anda masih akan ikut serta dalam 100 Battles Arena pada akhirnya. Petik 2. Alasan mengapa Jian Zhentao membawa Yeyuan untuk pergi mencari tuan pavilion adalah agar tidak membiarkannya berpartisipasi di arena 100 pertempuran. Dalam pandangannya, dengan kekuatan Yeyuan, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan tempat pertama 100 Battles Arena. Pertempuran di luar pintu itu, Jian Zhentao masih berpikir bahwa Ning Tianping mengambil tindakan sampai sekarang. Untuk Dewa Cakrawala kedua ingin mengalahkan semua pahlawan di arena 100 pertempuran, ini hanyalah pembicaraan bodoh. Yeyuan menganggup dan berkata, Iya, pavilion lord berkata bahwa selama aku bisa mendapatkan tempat pertama, dia akan melakukan ramalan untukku. Petik 2. Jian Zhentao melambaikan tangannya dan berkata, itu adalah hadiah yang harus didapatkan oleh tempat pertama. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, untuk apa aku bekerja keras untuk membawamu pergi mencarinya. Petik 2. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Jika orang lain, itulah pahala yang harus didapat tempat pertama. Tapi bagi saya, dia bisa menolak. Petik 2. Jian Zhentao membeku dan berkata, mengapa? Yeyuan berkata, karena, dia mengatakan bahwa aku adalah kaisar yang menguasai aura. Biarpun itu dia, melakukan ramalan untukku juga akan sangat merusak vitalitasnya. Petik 2. Mendesis. Murid Jian Zhentao mengerut, menarik napas dingin, menggunakan mata seolah melihat monster dan menatap lekat-lekat ke arah Yeyuan. A. Kaisar mengatasi aura. Kejutan di wajah Jian Zhentao tidak bisa lebih besar lagi. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim? Lupakan Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Bahkan di seluruh dunia surga, seseorang juga tidak dapat menemukan lebih dari beberapa. Sulit juga untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi dalam beberapa juta tahun. Aura yang melampaui kaisar hanya pernah ada di legenda. Dia benar-benar bertemu langsung hari ini. Yeyuan menganggup dan berkata, Pavilion Lord bahkan mengatakan bahwa jika saya benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena seratus pertempuran berikutnya mungkin harus ditunda. Ini menunjukkan bahwa ramalan kali ini adalah beban yang sangat besar baginya. Petik 2. Jian Zhentao dikejutkan oleh berita ini sampai dia lembut di dalam dan renyah di luar. Aura Kekaisaran sudah menjadi tebakannya yang berani. Dia tidak menyangka bahwa takdir Yeyuan bukanlah Aura Kekaisaran tetapi sebenarnya Aura yang melampaui kaisar. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia menerobos. Ini dinodai oleh Immortal Ki. Hanya setelah waktu yang lama Jian Zhentao pulih dari keterkejutannya. Dia berkata dengan tatapan serius, Yeyuan, kamu harus tetap tutup mulut tentang masalah ini dan tidak boleh membiarkan orang tahu. Jika tidak, Anda akan memiliki masalah yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, senior yakinlah, Yeyuan secara alami tahu. Petik 2. Sebuah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi masa depan, berita ini terlalu eksplosif. Kebangkitannya pasti akan mengguncang struktur yang ada. Mungkin setelah beberapa kaisar surgawi mendapatkan berita ini, mereka akan mengirim orang untuk datang dan membunuhnya. Bukannya hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jian Zhentao melanjutkan, tapi aku masih tidak percaya bahwa kamu bisa mendapatkan tempat pertama. Ning Tianping tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, senior yakinlah, kekuatan yang mulia sama sekali tidak pucat dibandingkan dengan para jenius itu. Setidaknya, aku bukan pasangan yang mulia. Meskipun mendapatkan tempat pertama itu sulit, yang mulia tidak akan menyerah. Petik 2. Jian Zhentao tertawa sendiri dan berkata, apakah kamu bercanda dengan saya? Seorang Dewa Cakrawala kedua, bahkan Anda bukan tandingan. Petik 2. Ning Tianping tersenyum dan berkata, pertempuran di depan rumah senior itu adalah yang mulia secara pribadi mengambil tindakan. Jika menghadapi musuh secara langsung, yang mulia memiliki keyakinan untuk membunuh Jianping. Hanya saja yang mulia tidak ingin menyinggung pavilion rahasia yang mendalam, itulah mengapa dia dengan paksa bertahan dan tidak bergerak. Petik 2. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Apakah orang ini orang aneh? Bab 1714 banding 1714 Di dalam kota kekaisaran cahaya ekstrim, para jenius muda secara bertahap meningkat. Di jalanan dan gang, kedai teh, dan kedai minuman, ada wajah-wajah muda di mana-mana. Para jenius muda ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi kebanggaan atas keberadaan mereka tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Kudengar saat ini, sudah ada tiga Lord Firmamen Divine Lord yang mendaftar ke Hundred Battles Arena. Bagaimana mungkin sekelompok orang aneh ini berkultivasi? Saya tidak pernah menunda kultivasi saya sepenuhnya dan saya juga hanya seorang Dewa Cakrawala keempat sampai sekarang. Petik 2. Bukankah begitu? Alam adalah sekunder, yang menakutkan adalah bahwa pemahaman hukum mereka bahkan tinggi. Saya mendengar bahwa Jiangnan menggabungkan tiga kekuatan hukum, kekuatannya sangat luar biasa. Petik 2. Iya, juga, orang aneh bernama Siahuyun itu, mendengar bahwa dia memahami hukum penghancuran. Tidak ada tandingannya di peringkat yang sama. Petik 2. Di kota, diskusi sudah lama dimulai. Beberapa lawan yang kuat juga telah lama dipilih, menjadi target diskusi panas semua orang. Hundred Battles Arena dibagi menjadi total delapan grup. Setiap tempat pertama kelompok bisa mendapatkan bimbingan tujuh tetua agung rahasia mendalam. Dan pada akhirnya, juara pertama ke-delapan grup ini akan menjalani pertarungan terakhir untuk menentukan juara Hundred Battles Arena kali ini. Juara ini akan mendapatkan bimbingan pribadi dari pavilion rahasia yang mendalam. Ini adalah kemuliaan yang tak tertandingi. Jadi para jenius yang kuat itu semua memecahkan kepala mereka ingin bertarung untuk tempat pertama ini. Meskipun itu semua adalah seni melihat aura, orang yang berbeda melaksanakannya, efeknya secara alami berbeda. Rahasia mendalam pavilion Lord mempelajari misteri keberuntungan. Para jenius yang dia bimbing secara pribadi sebelumnya, semuanya menjadi tokoh-tokoh penting di suatu daerah kemudian. Pada saat ini, di dalam kamar pribadi mewah lantai atas restoran Phoenix Immortal, Jianping saat ini sedang mengangkat cangkir anggurnya dan mengobrol dengan seorang pria muda. Ketika dia mendengar berita tentang Yeyuan akan berpartisipasi dalam Hundred Battles Arena, dia langsung sangat gembira. Yeyuan secara pribadi diterima oleh tuan pavilion, dia tidak punya cara untuk bertindak secara langsung. Tetapi jika Yeyuan secara tidak sengaja dipukuli sampai mati oleh orang-orang selama kompetisi, maka dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Hidup dan mati tidak terkendali di Hundred Battles Arena, meskipun seseorang diizinkan untuk mengaku kalah. Dalam keadaan normal, tidak akan ada kematian di Hundred Battles Arena. Lagi pula, para jenius yang datang untuk mengambil bagian di Hundred Battles Arena kebanyakan memiliki latar belakang yang signifikan. Di belakang setiap orang mungkin memiliki pembangkit tenaga dewa surgawi. Benar-benar membunuh pihak lain, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Namun, setiap Hundred Battles Arena juga akan memiliki situasi di mana korban muncul. Dengan identitas Jianping, ingin menemukan kelompok Yeyuan secara alami bukanlah hal yang sulit. Ketika dia tahu bahwa Yeyuan dan Xiaoyun dikelompokkan bersama, dia langsung sangat gembira. Pengelompokan ini, Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim secara alami akan membuat beberapa pertimbangan lebih lanjut dan membuat kontestan yang kuat menghindari satu sama lain. Dan Xiaoyun secara alami adalah benih nomor satu kelompok ini. Ketika dia mengetahui bahwa Yeyuan hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua, dia berkata dengan tatapan menghina, Saudara Jianping terlalu meremehkan Xiaoyun. Membunuh Dewa Langit Cakrawala kedua juga perlu membuatku mengambil tindakan. Petik 2 Jianping berkata dengan tatapan serius, Saudara Xiaoyun tidak boleh meremehkannya. Meskipun anak ini hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua, kekuatan tempurnya sangat menakjubkan. Kekuatannya tidak di bawah kekuatanku. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah Xiaoyun menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun kekuatan tempur Jianping tidak dianggap kuat, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala kelima. Dewa Langit Cakrawala kedua benar-benar bisa melintasi tiga alam kecil untuk menghadapi musuhnya. Wajah Xiaoyun menunjukkan ekspresi gelis saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, lawan yang sangat menarik, Xiaoyun ini harus mengalaminya. Namun, masalah suster Mengking akan dipercayakan kepada Saudara Jianping. Petik 2 Jianping menepuk dadanya dan berkata, Tenang, guru masih memperhatikan saya, murid ini. Sedikit permintaan ini tentu saja tidak sulit. Petik 2 Jianping mencibir di dalam hatinya, Ye Yuan, saya akan melihat apakah Anda masih belum mati kali ini. Xiaoyun adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6. Hukum penghancuran memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat tidak mungkin untuk menang. Di dalam ruang budidaya kematian, keringat Ye Yuan seperti hujan, saat ini berjuang sampai mati dengan proyeksinya. Proyeksi itu masih sekuat sebelumnya. Sayang sekali dia tidak pernah menang sekalipun. Melihat lebih dekat, kedua orang ini benar-benar menutup mata. Kedua orang itu memasuki alam tanpa pamri pada saat yang sama. Selama tujuh tahun ini, Ye Yuan melemparkan dirinya ke dalam kultivasi yang hirup-pikuk. Pertempuran kali ini berbeda dengan di masa lalu, dia harus mendapatkan tempat pertama. Karenanya, dia juga mencurahkan lebih banyak tenaga. Intensitas kultivasinya, orang normal sama sekali tidak dapat membayangkan. Meskipun dia berjanji kepada pavilion rahasia yang mendalam dengan ketulusan dan kesungguhan bahwa dia pasti akan mendapatkan tempat pertama, dia tidak meremehkan para jenius kali ini. Jika kekuatan Ye Yuan saat ini mencapai Fort Firmamen Divine Vortex, dia secara alami bisa menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Apapun Cakrawala kelima, Cakrawala ke enam, Dewa Surgawi, jika dia menepuk telapak tangan, mereka akan benar-benar musnah. Sangat disayangkan bahwa dia hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua saat ini. Energi spiritual yang dibutuhkan Ye Yuan untuk menerobos alam kecil saat ini bisa dianggap menakutkan. Dia tidak bisa menerobos selama periode singkat ini. Tapi beberapa tahun kultifasi pahit ini ditambah dengan suplementasi pil obat, wilayahnya sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala kedua. Ye Yuan tahu bahwa lawan kali ini sangat kuat. Hanya Lord Cakrawala ke enam yang cukup banyak. Selain itu, kekuatan tempur mereka tidak biasa. Di antara teman sebaya, mereka semua tidak memiliki lawan. Lebih jauh lagi, di antara Firmamen Divine Lord, juga sulit untuk menjamin bahwa beberapa eksistensi yang kuat tidak akan muncul. Karena pavilion rahasia yang mendalam memperingatkannya berkali-kali, itu jelas menunjukkan bahwa para jenius di beberapa ratus kota ini tidak sesederhana itu. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi Dewa Cakrawala ke enam masih agak melelahkan. Karena itu, dia mencari terobosan dalam kekuatan hukum. Dalam tujuh tahun ini, Ye Yuan sudah membudidayakan hukum Pedang Dao kerana penyelesaian besar Cakrawala keempat di dalam ruang stela penekan dunia. Sayang sekali hukum tata ruang tidak bisa ditembus. Hukum spasial Cakrawala ketiga terlalu cepat berlalu dan fana. Bahkan dengan bakat Ye Yuan, dia masih tidak memiliki petunjuk setelah merabah-rabah selama beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, ia memasuki ruang kultivasi kematian berkali-kali, mencoba menerobos. JJ, kamu ingin memahami hukum tata ruang. Bermimpilah, ayo suatu hari, kamu akan mati pada. Proyeksi itu tertawa aneh tapi tiba-tiba berhenti. Tepat pada saat ini, pedang Ye Yuan menarik ujung tombak, menembus pertahanannya, langsung memotongnya menjadi dua. Membawa keengganan yang kuat, klon itu mati sekali lagi. Ah, mustahil. Dasles berkata dengan gembira, surga memberi penghargaan kepada yang setia, Anda akhirnya memahami hukum spasial Cakrawala ketiga. Ye Yuan terengah-engah untuk beberapa saat dan berkata, ya, ini terlalu sulit. Mereka yang mampu memahami hukum spasial semuanya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Petik 2. Dasles berkata, itu tentu saja. Sejak zaman kuno, siapapun yang memahami hukum tata ruang, itu semua adalah orang-orang yang namanya mengguncang suatu wilayah, reputasi mereka sangat termasyur. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan gembira, hukum spasial memang kuat. Cakrawala ketiga yang berkultivasi ke alam penyelesaian agung ini seharusnya dapat menghancurkan ruang, bukan Misty Swat Art yang menggabungkan hukum spasial Cakrawala ketiga, dalam hal kekuatan, seharusnya tidak kalah dengan segel Nirvana lagi. He he, saya agak menantikan Hundred Battles Arena. Bertanya-tanya apakah ada lawan yang bisa membuatku bergairah akan muncul. Petik 2. Bab 1715 banding 1715. Di arena seni bela diri yang sangat besar, tempat itu penuh sesak. Extreme Light Imperial City secara khusus membangun arena seni bela diri berskala besar untuk menjadi tuan rumah Hundred Battles Arena yang diadakan setiap 300 tahun sekali. Di tengah arena seni bela diri, delapan cincin skala besar dibangun. Pada saat ini, delapan arena semuanya dibagi menjadi empat arena kecil, para kontestan semua bersiap untuk mencobanya. Yang mendaftar untuk kompetisi kali ini total 3.600 orang. Terbagi dalam delapan kelompok, setiap kelompok lomba dilaksanakan secara mandiri. Ye Yuan ditempatkan di kelompok ke-6, Ning Tian Ping ditempatkan di kelompok ke-8. Saat Ye Yuan memasuki lapangan, dia menarik gelombang ejekan. Apakah mataku gagal? Seorang Dewa Cakrawala kedua benar-benar berani untuk datang dan mengambil bagian dalam arena seratus pertempuran juga. Petik 2. Hahaha, dia jenius. Para jenius secara alami ingin mendapatkan pengakuan pavilion rahasia yang mendalam. Petik 2. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Cek-cek, jika saya bisa bertemu dia di ronde pertama, seberapa bagusnya. Petik 2. Di mata banyak orang, Ye Yuan sudah menjadi sepotong daging berlemak. Apakah mereka bisa memasuki babak berikutnya atau tidak, itu tergantung pada apakah mereka bisa menghadapi pengisap seperti Ye Yuan. Di antara para jenius yang mendaftar, sebagian besar alam terkonsentrasi dari Dewa Langit Cakrawala ketiga hingga Raja Surgawi Cakrawala ke-5. Dewa Cakrawala ke-2 dan Raja Surgawi Cakrawala ke-6 sangat sedikit. Bertemu dengan Dewa Langit Cakrawala ke-2, itu sama saja dengan dikirim ke babak ke-2. Tentu saja, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini kebanyakan adalah para lor Cakrawala ke-3 dan Cakrawala ke-4. Benar-benar mencapai Dewa Langit Cakrawala ke-5, seseorang secara alami meremehkan untuk memanfaatkan tawaran semacam ini. Orang-orang ini benar-benar sembrono dan buta. Ning Tianping berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, tidak perlu repot dengan mereka. Orang-orang ini hanya menemani putra mahkota untuk belajar. Silakan, lakukan yang terbaik dan berusahalah untuk mendapatkan tempat pertama. Petik 2 Keberuntungan Ning Tianping lebih baik, kelompok tempat dia ditempatkan tidak memiliki pembangkit tenaga Dewa Cakrawala ke-6. Jika Ning Tianping tampil dengan sangat baik, dia mungkin bisa mendapatkan tempat pertama di grupnya. Bagaimanapun, apa yang diperoleh Ning Tianping adalah warisan Dewa Sejati, sementara para jenius ini, sebagian besar tidak memiliki warisan Dewa Sejati. Ning Tianping terkekeh dan berkata, dipanggang oleh Yang Mulia sepanjang hari, saya dilecehkan sampai saya bahkan meragukan kehidupan. Tidak tahu sejauh mana saya bisa mencapai saat ini juga. Petik 2 Beberapa tahun ini, satu-satunya lawan Ning Tianping adalah Ye Yuan. Berkelahi dengan Ye Yuan, itu benar-benar pengalaman yang sangat menyakitkan. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dikalahkan tidak peduli bagaimana dia bertarung. Tapi justru karena keberadaan Ye Yuan, Ning Tianping bisa memberikan semuanya dan pergi keluar setiap saat. Itu juga karena ini bahwa teknik bela diri dan pemahaman hukumnya maju dengan pesat. Bahkan Molifei juga kagum dengan kecepatan peningkatan murid ini. Namun, dia juga menyaksikan kekuatan Ye Yuan lebih. Tidak heran Ye Yuan meremehkan warisannya. Tak lama kemudian, pertandingan arena babak pertama dimulai. Kompetisi babak pertama, kekuatan kontestan yang mengambil lapangan memiliki perbedaan yang lebar, perkelahian juga berlangsung sangat cepat. Kelompok Ye Yuan memiliki 400 orang, yang juga 200 pertempuran. Itu berkembang lebih cepat dari yang diharapkan. Beberapa orang langsung dihabisi dalam beberapa napas pada iblis itu. Utaran selanjutnya, Ye Yuan versus Li Kun. Hakim berkata dengan suara yang jelas. Ketika Ye Yuan mendengar namanya sendiri dipanggil, dia melompat ke atas ring. Itu adalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Li Kun, kamu benar-benar mengambil harta karun. Berbaring dan kamu bahkan bisa memasuki babak kedua. Petik 2. Keberuntungan sialan. Benar-benar keberuntungan. Mengapa saya tidak beruntung? Petik 2. Ketika seseorang beruntung, bahkan yang abadi tidak bisa menghentikannya. Li Kun, menurutku, takdirmu pasti sangat booming. Petik 2. Para kontestan di samping semua menggunakan mata yang sangat iri untuk melihat Li Kun. Li Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih sudah memberi jalan. Terima kasih telah memberi jalan. Petik 2. Selesai berbicara, dia melompat dan juga naik ke lapangan. Li Kun memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Bocah, kekuatanmu masih dianggap tidak buruk di antara teman-teman. Tapi, kamu datang terlalu cepat. Jika Anda datang untuk 100 Battles Arena berikutnya, Anda mungkin masih memiliki sedikit harapan. Akui kekalahan, saat aku bergerak, kamu pasti akan terluka. Petik 2. Ye Yuan menunda selama 300 tahun di antaranya. Kecepatan menerobos alam vortex surgawi agak lambat. Kranahnya saat ini sedikit lebih baik dari seniman bela diri biasa, tetapi itu juga tidak dianggap sangat luar biasa. Di antara para jenius ini, hal itu tidak mencolok. Li Kun adalah puncak Dewa Langit Cakrawala ketiga. Dia baru saja melewatkan satu langkah. Jika dia bisa maju selangkah lebih jauh, dia bisa menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala keempat. Kekuatannya berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala kedua, itu tentu saja mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan pernah bertarung sebelumnya, siapa yang tahu. Li Kun terkekeh dan berkata, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata jika tidak melihat peti mati. Lupakan, maka Tuhan muda ini akan menurunkanmu. Pedang badai bayangan yang kejam. Petik 2. Pedang Li Kun menyerang seperti angin, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Ye Yuan. Kecepatan yang luar biasa. Gelombang seruan datang dari bawah. Jelas, mereka sangat terkejut dengan kecepatan Li Kun. Di bawah ring, Xiaoyun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, terlihat ceroboh, tapi perhatiannya tidak pernah meninggalkan tubuh Ye Yuan sebelumnya. Mengenai penuturan Jianping, dia sebenarnya tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Cakrawala kedua melintasi tiga alam kecil untuk berperang? Alam kecil Divine Lord Rilem bukanlah kubis, bisa disilangkan dengan santai. Apalagi, itu bahkan dipisahkan oleh panggung kecil di tengah. Bahkan seorang jenius seperti dia, ketika berada di Cakrawala kedua Dewa Surgawi, dia hanya bisa mengalahkan beberapa Dewa Cakrawala ketiga. Swosh! Sebuah pedang langsung menembus dada. Serangkaian seruan datang dari bawah sekali lagi. Kematian terjadi di babak pertama. Kekuatan Ye Yuan ini terlalu lemah, kan? Li Kun sendiri juga melompat ketakutan. Namun sosoknya masih belum stabil ketika dia tiba-tiba merasakan seseorang mendorong dari belakang. Turun! Li Kun sangat ingin menstabilkan sosoknya, tetapi dorongannya tidak sederhana, secara langsung melucuti semua kekuatannya, membuatnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Celepuk! Hanya untuk melihat sosok Li Kun tanpa sadar terbang keluar dari arena, langsung jatuh ke tanah. Tatapan si Yahuyun berubah menjadi intens dan dia berteriak, hukum tata ruang. Meskipun itu berlalu dalam sekejap, kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain dan dia menangkapnya dengan sangat tajam. Yauh! Pinggang lamaku! Petik 2 Li Kun menopang pinggangnya dan berdiri. Memfokuskan matanya dan melihat, Ye Yuan masih berdiri di atas ring dengan sangat baik dan dia langsung terlihat linglung. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Dia jelas menusuk Ye Yuan sekarang, mengapa orang yang kehilangan dia? Hakim berkata, Ye Yuan menang, Li Kun kalah. Ye Yuan memasuki babak kedua. Petik 2 Melihat hasil ini, ada keributan di bawah. Apa yang baru saja terjadi? Saya dengan jelas melihat Li Kun menusuk Ye Yuan, mengapa dia dikalahkan tanpa sajak atau alasan. Petik 2 Tidak tahu, sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Dewa Cakrawala kelima berkata sambil tertawa, itu adalah hukum spasial. Ye Yuan memanfaatkan hukum spasial untuk menghindari pedang Li Kun, lalu memberinya dorongan dari belakang dan dia keluar. Hehehe, agak menarik. Petik 2 Dewa Cakrawala kelima, terlepas dari apakah kekuatan atau penglihatan, itu semua setingkat lebih tinggi. Dia secara alami dapat melihat situasi aktual Ye Yuan. Namun, dia tidak khawatir. Kekuatannya tiga alam kecil lebih tinggi dari Ye Yuan. Sekalipun itu adalah hukum tata ruang, itu juga tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Kecuali, dia tidak bisa lagi menganggap Ye Yuan sebagai Dewa Langit Cakrawala kedua biasa. Bab 1716 banding 1716 Hukum S Spasial Ye Yuan ini, dia benar-benar memahami hukum spasial. Petik 2 Ya Dewa, tak heran dia berani naik ring, ternyata dia juga eksistensi seperti monster. Memang, mereka yang berani datang ke Hundred Battles Arena, tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja. Li Kun terlalu meremehkan musuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin kalah secepat itu. Petik 2 Kalimat Firmamen Divine Lord itu segera menyebabkan kehebohan di antara para kontestan. Hukum Spasial sebenarnya adalah kekuatan hukum dalam legenda. Satu tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Namun, ranah Ye Yuan jelas bagi semua orang. Bahkan jika hukum tata ruang kuat, mampu mengalahkan Li Kun sudah menjadi batasnya. Apalagi kekuatan Li Kun tidak lemah. Jika dia menganggapnya serius, hasilnya sulit diprediksi. Pada akhirnya, mereka semua merasa bahwa Ye Yuan memanfaatkan celah dan hanya menang dengan mudah karena kebetulan. Pertempuran berlanjut, kekuatan grup ke-6 juga mengungkapkan wajah asli mereka satu per satu. Tapi lawan ronde pertama, sangat sulit untuk benar-benar mengukur kekuatan sebenarnya dari para ahli ini. Meskipun semua orang jenius, ada juga perbedaan di antara para jenius. Demikian pula para Lord Chakrawala ke-4, karena perbedaan pemahaman hukum, perbedaan kekuatan mungkin sangat besar. Aku merasa kekuatan Gao Sun pasti sangat kuat. Dia hanya menggunakan satu gerakan dan menghabisi lawannya. Petik 2. Juga, Song Tianqiang itu bahkan tidak mencabut senjatanya dan merawat lawannya dengan satu tangan. Petik 2. Xiaoyun belum bergerak. Aku ingin tahu seperti apa kekuatannya. Petik 2. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, semua menebak kekuatan para pemain kuat itu. Tetapi hal-hal yang bisa dilihat di babak pertama sangat sedikit. Mereka hanya bisa menilai secara perlahan berdasarkan kecepatan pertarungan. Tetapi beberapa eksistensi kuat kelompok ini juga memiliki puncak gunung es yang terungkap. Kelompok berikutnya, Xiaoyun versus Zhang Feng. Saat itu, hakim akhirnya memanggil nama Xiaoyun. Ekspresi semua orang berubah menjadi kaku, melihat ke arah sosok Xiaoyun. Kedua orang itu melompat dan tiba di atas ring. Ekspresi Zhang Feng sangat buruk. Dia tidak menyangka kalau dia sebenarnya sangat tidak beruntung, bertemu Xiaoyun di ronde pertama. Tidak ada cara untuk bersaing sama sekali. Beri Anda tiga napas waktu untuk menyerah. Jika tuan muda ini bergerak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerah lagi. Satu. Xiaoyun sangat mendominasi, langsung memulai hitung mundur. Ekspresi Zhang Feng sangat jelek, keringat seukuran kacang keluar dari dahinya, segera merasakan penindasan yang kuat. Tapi Xiaoyun bahkan tidak melepaskan esensi divine sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Dua. Aku. Aku mengaku kalah. Dengan kengganan yang ekstrim, Zhang Feng mengaku kalah dan menyerah. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang. Sikap berlebihan Xiaoyun memberi semua kontestan tekanan psikologis yang luar biasa. Semua orang tahu bahwa apa yang dia tanam adalah hukum kehancuran. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Mereka yang tidak percaya diri, siapa yang berani naik dan mencoba. Satu pukulan dan seluruh orang Anda akan hilang bahkan tanpa kesempatan untuk mengaku kalah. Jika itu orang lain, mengatakan ini adalah lelucon. Tapi Xiaoyun, dia memiliki kepercayaan diri ini. Alam absolut Dewa Cakrawala ke-6 ditambah dengan hukum penghancuran, jenis hukum yang kuat ini, siapa yang berani dengan mudah menantangnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. eksistensi yang menghancurkan rekan-rekan mereka. Aura Xiaoyun terlalu kuat. Aku, aku bahkan merasakan tekanan yang luar biasa di bawah. Bagi Zhang Feng untuk tidak berlutut sudah sangat mengesankan. Petik Petik 2 Ya, benar-benar terlalu kuat. Satu kalimat menghancurkan kemauan lawannya. Orang seperti ini sama sekali tidak bisa bersaing. Petik 2 Hanya saja saya tidak tahu siapa yang bisa membiarkan dia bergerak. Atau akankah dia mendapatkan tempat pertama tanpa menodai senjatanya dengan darah begitu saja. Petik 2 Ini sangat sulit untuk mengatakannya. Menurutku hanya beberapa Lord Chakrawala kelima yang berani pergi bersamanya. Setidaknya ada peluang untuk kebobolan. Petik 2 Pada saat ini bahkan beberapa ekspresi Firmament Divine Lord juga agak jelek. Rasa penindasan yang diberikan Xiaoyun kepada mereka terlalu kuat. Tapi mata Ye Yuan bersinar seolah melihat mangsa yang sudah lama ditunggu. Xiaoyun ini juga memberinya rasa penindasan yang kuat. Tapi rasa penindasan ini benar-benar membuatnya merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Dan tepat pada saat ini tatapan Xiaoyun benar-benar melihat ke arahnya. Empat mata bertemu Xiaoyun pertama kali tertegun lalu segera mencibir di dalam hatinya. Berandal ini sebenarnya ingin bertarung denganku benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Apakah anak nakal ini memprovokasi Xiaoyun? Penglihatanku tidak gagal, kan? Dia tidak akan berlatih sampai otaknya rusak, kan? Pikirkan bahwa memahami hukum spasial, dia tak terkalahkan di bawah langit. Petik 2 Pergi, pergi. Xiaoyun benar-benar berjalan ke arah Yeyuan. Hehehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2 Semangat juang di tubuh Yeyuan tidak disembunyikan sama sekali. Mendarat di mata orang lain, itu hanya menjadi lelucon. Dewa langit Cakrawala ke-2 memprovokasi Raja Surgawi Cakrawala ke-6, dan itu bahkan merupakan eksistensi yang kuat di antara penguasa Surgawi Cakrawala ke-6. Ini tampak seperti tindakan mencari kematian apapun yang terjadi. Hukum spasial tidak dapat menutupi perbedaan yang sangat besar di dunia ini. Ini adalah pengetahuan umum, sesuatu yang diketahui semua orang. Jelaslah, orang bodoh, ini tidak tahu. Xiaoyun perlahan datang ke depan Yeyuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu ingin menantangku. Yeyuan tidak tahu bahwa Jianping dan Xiaoyun telah lama membuat kesepakatan. Dia hanya secara Naluria ingin bertarung dengan yang kuat. Mendengar itu, dia tersenyum dan berkata, kamu sangat kuat, tapi aku harus mengalahkanmu. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus menang. Tapi kata-kata ini hanyalah lelucon paling lucu di dunia saat mendarat di telinga orang lain. Hahaha, benar-benar orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Nak, kamu terlalu sombong. Apa menurutmu dengan memahami hukum spasial, kau tak terkalahkan di bawah langit? Petik 2. Bocah, tahukah kamu apa yang disebut memukul batu dengan telur? Di sampingnya, serangkaian ejekan datang. Pernyataan ini terdengar sangat tidak berdaya. Xiaoyun menyeringai dan berkata, hehe, hukum tata ruang, tuan muda ini sangat menantikannya juga. Ingin menantang tuan muda ini, bekerja keras untuk berdiri di hadapanku dulu. Petik 2. Yeyuan tersenyum sangat santai dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Petik 2. Senyuman tergantung di wajahnya, tapi Yeyuan terkejut di dalam hatinya. Dia telah mengembangkan niat sejati tertinggi pembantaian sebelumnya dan sangat sensitif terhadap niat membunuh. Xiaoyun ini sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya. Meskipun Xiaoyun menyembunyikannya dengan sangat baik, Yeyuan masih mendeteksinya. Ini pertama kalinya saya bertemu dengannya, mengapa dia memiliki niat membunuh terhadap saya? Mungkinkah, Jianping? Yeyuan memikirkan Jianping dengan sangat cepat di dalam hatinya. Di kota kekaisaran cahaya ekstrim, selain Jianping, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang memiliki konflik dengannya sebelumnya. Meskipun Xiaoyun sombong, itu sama sekali tidak mungkin untuk menghasilkan niat membunuh padanya saat pertama kali mereka bertemu. Maka hanya ada satu kemungkinan, Jianping meminta Xiaoyun untuk melakukannya. Yeyuan tersenyum dingin di dalam. Jianping ini benar-benar bertahan seperti hantu. Segera, babak kedua dimulai. Lawan babak kedua jelas akan menjadi jauh lebih kuat. Pertempuran juga mulai menjadi intens. Tetapi bagi Yeyuan, tidak banyak perbedaan. Itu masih menjatuhkan musuh dalam satu gerakan. Bab 1717 banding 1717. Kali ini, lawan Yeyuan adalah Lord Firmamen Divine keempat. Namun, dia masih dikirim terbang dalam satu gerakan. Setelah Lord Cakrawala keempat jatuh ke tanah, dia masih memiliki tatapan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Yeyuan telah memahami hukum spasial untuk waktu yang lama dan secara bertahap menjadi fasih dan cerdik dalam penerapan hukum. Para Lord Cakrawala keempat sudah bukan lawan yang bisa bertahan satu kali bertukar dengannya sejak lama. Yeyuan ini sebenarnya sangat kuat. Tidak heran dia berani memprovokasi Xiaoyun. Sepertinya dia masih memiliki beberapa kahlian. Petik 2 Dewa Langit Cakrawala kedua benar-benar bisa mengalahkan alam dewa-dewa tingkat menengah. Hukum spasial memang kuat. Petik 2 Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Xiaoyun. Petik 2 Yeyuan mampu mengalahkan Dewa Langit Cakrawala keempat membuat rahang semua orang jatuh. Dari tahap awal Divine Lord Rilem ke tahap menengah adalah rintangan besar. Dewa Cakrawala ketiga, jika mereka tidak memiliki sarana yang menentang surga, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala keempat. Tapi Yeyuan hanyalah Dewa Cakrawala kedua dan menyelesaikannya. Ini juga membuat semua orang akhirnya menyadari bahwa Yeyuan tidak bisa dianggap enteng. Tapi untuk mengatakan bahwa Yeyuan bisa mengalahkan Xiaoyun, mereka masih tidak mempercayainya. Bagaimanapun, Xiaoyun terlalu kuat. Babak kedua tak sedikitpun menegangkan, lawan langsung mengaku kalah lagi. Aura yang dia semburkan terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk pergi dan menerima kepindahan darinya sama sekali. Utaran ketiga, Yeyuan melanjutkan rentetan kemenangan, sekali lagi mengalahkan Dewa Cakrawala keempat. Lawan Xiaoyun langsung mengaku kalah sekali lagi. Tiga ronde pertempuran telah selesai, namun tidak ada yang bisa memaksa Xiaoyun untuk mengambil tindakan. Setelah ronde ketiga berakhir, juri mengumumkan, hentikan pertempuran sehari, besok, lakukan ronde keempat. Tiga putaran berturut-turut, stamina beberapa orang sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Mendengar ini, mereka langsung menghela nafas lega. Setelah bubar, Ning Tianping juga datang untuk menemukannya dan berkata dengan ekspresi bersemangat, Yang mulia, saya melewati tiga putaran berturut-turut. Yeyuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tiga putaran. Yeyuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa melewati tiga putaran, aku akan menendangmu kembali ke Heavenly Eagle dengan satu kaki. Peti Petik 2 Ning Tianping terkekeh dan berkata, Yang mulia, saya benar-benar merasa seperti sedang bermimpi sekarang untuk benar-benar bisa bertukar gerakan dengan begitu banyak ahli. Yang terpenting, saya benar-benar bisa menghancurkan mereka. Hahaha, benar-benar hebat. Petik 2 Tawan nyaring Ning Tianping segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Beberapa orang melemparkan tatapan bermusuhan. Orang ini terlalu sombong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kekuatan Anda saat ini memang dianggap sebagai standar tingkat atas kota kekaisaran, tingkat ini, sudah. Tapi saya pikir Anda akan menyingkirkan mereka semakin jauh di belakang. Petik 2 Ning Tianping berkata dengan penuh semangat, Hehe, yang mulia adalah dermawan Tianping, benar-benar mengubah hidup saya. Setelah beristirahat selama sehari, Hundred Battles Arena berlanjut. Kali ini, orang-orang di tribun jelas jauh lebih banyak. Karena mulai dari ronde ketiga, situasi pertempuran jelas menjadi lebih intens. Jumlah anggota setiap kelompok kira-kira lebih dari 400 orang. Setelah tiga putaran pertempuran, lebih dari setengahnya sudah tersingkir. Hanya 50 orang lebih yang tersisa. Orang-orang ini semuanya ahli di antara para ahli. Selain Ye Yuan, satu Dewa Cakrawala kedua, sisanya adalah ahli alam Dewa-Dewa tingkat menengah. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan Ye Yuan lagi. Juri berkata, memulai ronde keempat, pertandingan pertama, Ye Yuan melawan Song Tianqiang. Ye Yuan tercengang, tidak menyangka bahwa ronde ini sebenarnya dia yang mengambil lapangan lebih dulu. Pengaturan urutan diatur oleh Extreme Light Imperial City. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim telah menjadi tuan rumah begitu banyak arena seratus pertempuran dan secara alami sangat berpengalaman. Mereka akan mengatur urutan sesuai dengan kekuatan seniman bela diri, menyelamatkan pemain kuat untuk yang terakhir hingga kemampuan terbaik mereka. Jelas, dalam pandangan mereka, kekuatan Ye Yuan untuk bisa mengalahkan Lord Cakrawala keempat sudah cukup bagus. Lord Cakrawala kelima, dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang, itulah mengapa pertarungannya diatur. Ye Yuan melawan Song Tian Qiang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2 Hehehe, ini luar biasa sombong, aku ingin melihat di mana letak batasannya. Kekuatan Song Tian Qiang benar-benar merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara para Lord Cakrawala kelima. Mitos Ye Yuan berakhir di sini. Petik 2 Semua orang juga tidak menyangka bahwa pertempuran pertama yang akan mendapat banyak perhatian adalah tentang Ye Yuan. Mereka sangat ingin melihat sekarang di mana batasan Ye Yuan berada. Jelas, Song Tian Qiang adalah ujian lakmus terbaik. Hanya saja tidak ada yang mengira Ye Yuan akan menang. Ye Yuan melompat ke alam semesta untuk mengalahkan Raja Surgawi Cakrawala ketiga, ini sangat mudah dimengerti. Ye Yuan melintasi alam untuk mengalahkan Lord Cakrawala keempat, mereka juga bisa menerimanya. Jika Ye Yuan bahkan bisa memenangkan 5th Firmament Divine Lord, ini juga terlalu sesat. Song Tian Qiang memandang Ye Yuan dan berkata, kamu sangat baik. Jika Anda bisa menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala keempat, saya mungkin tidak akan menjadi lawan Anda lagi. Tapi sekarang, akui kekalahan. Kamu tidak punya harapan. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa kalian semua memiliki pola yang sama? Apakah Anda tidak tahu bagaimana mengubah ke sesuatu yang lain? Belum bertarung? Siapa yang tahu hasilnya? Petik 2 Mata Song Tian Qiang sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, karena itu masalahnya, maka Tuan Muda ini akan memberitahu Anda bahwa hukum tata ruang tidak dapat melampaui segalanya. Tak perlu dikatakan bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan tempur Dewa Cerah keempat. Tapi, ada juga jurang pemisah yang sangat besar antara Dewa Langit Cakrawala keempat dan Raja Surgawi Cakrawala kelima. Selain itu, Song Tian Qiang bahkan salah satu yang terbaik di antara mereka. Mendengar tinju bela diri suci bulan. Tinju Song Tian Qiang bergemuruh, membawa kekuatan dunia dari Dewa Langit Cakrawala kelima, hampir akan menghancurkan cincin itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka masing-masing berubah secara nyata. Sebelumnya, Song Tian Qiang selalu mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Sekarang, mereka akhirnya menyaksikan kekuatan Song Tian Qiang. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah secara drastis, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Apa yang akan dia lakukan? Bentrok langsung dengan Song Tian Qiang. Petik 2. Ya Dewa, bukankah dia akan menggunakan hukum spasial untuk menghindari pukulan ini? Tunggu sebentar, orang ini bahkan seorang kultifator tubuh, tubuh emas transformasi keempat tahap menengah. Orang ini menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Petik 2. Di kerumunan, teriakan seru terdengar. Karena mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial, tetapi dia juga seorang kultifator tubuh emas transformasi tahap menengah. Tubuh emas transformasi keempat tingkat menengah setara dengan seniman bela diri Cakrawala keempat ke Cakrawala ke-6. Ye Yuan baru saja memasuki tubuh emas transformasi keempat tahap menengah. Kekuatannya kira-kira setara dengan Dewa Cakrawala ke-4. Orang-orang ini semua mengira bahwa ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah hukum spasial. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tubuh fisik Ye Yuan bahkan lebih kuat dari seni bela dirinya. Cakar naga semesta. Bang! Gemuru besar menyebar. Kedua orang itu masing-masing mundur beberapa lusin anak tangga. Ekspresi Song Tian Qiang sedikit berubah. Dia adalah Lord Cakrawala ke-5 dan benar-benar bertarung imbang dengan transformasi keempat tingkat menengah yang baru saja maju Ye Yuan. Penghinaan ini dia tidak bisa menerimanya. Sosok Song Tian Qiang bergerak membanting pukulan lain ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyerah sedikitpun mengeksekusi cakar naga semesta bentrok bersama dengan Song Tian Qiang. Cahaya kemasan melintas di tubuh Ye Yuan aura naga meluap. Dia sebenarnya tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun. Di bawah panggung, para kontestan sudah lama tercengang karena terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekuatan sejati Ye Yuan sebenarnya akan sangat mengerikan. Sebelumnya, mereka bahkan mengejek Ye Yuan karena alam rendahnya, itu hanya untuk menambah jumlah pegawai. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka adalah umpan meriam. Kekuatan mereka bahkan tidak bisa mencapai kekuatan sejati Ye Yuan sama sekali. Bab 1718 banding 1718 Heh, ini kepercayaanmu. Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, kamu pasti mati. Di bawah panggung, Xiaoyun mencibir dengan dingin. Di mata orang lain, kekuatan Ye Yuan secara alami cukup kuat. Untuk dapat melawan Song Tianqiang dengan sengit sampai sekarang, kekuatannya memang melebihi harapan semua orang. Tapi di mata Xiaoyun, itu masih belum cukup untuk dilihat. Ye Yuan ini memiliki bakat bertarung yang begitu kuat. Iya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah pada akhirnya. Tapi dengan mengandalkan pemanfaatan hukum spasial yang cerdik, dia benar-benar bisa bertarung setara dengan Song Tianqiang. Petik 2 Tubuh emas transformasi keempat yang baru maju ke tahap menengah dan dia bisa bertarung sejauh ini. Situasi ini juga sejenis. Petik 2 Di bawah panggung, semua kontestan terlihat serius. Kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasi mereka. Yang awalnya paling tidak menjanjikan sebenarnya menjadi kuda hitam besar sekarang. Bahkan Song Tianqiang tidak bisa menjatuhkannya. Di atas ring, Song Tianqiang gagal memenangkan pertarungan berlarut-larut dan menjadi agak cemas di dalam hatinya. Musuhku adalah Xiaoyun, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah ini? Lupakan, gerakan itu awalnya diserahkan pada Xiaoyun, tapi aku hanya bisa mengeksposnya sekarang. Petik 2 Song Tianqiang memanfaatkan counter shock dan memisahkan jarak tertentu dari Ye Yuan. Tiba-tiba, aura Song Tianqiang melambung tinggi, seluruh tubuhnya menjadi busur membungkuh. Wajah semua orang berubah. Langkah Song Tianqiang ini belum dirilis, tetapi sudah mengumpulkan momentum yang cukup. Bisa dibayangkan bahwa serangan berikutnya akan menjadi serangan seperti kilat. Serangan yang sangat kuat, tidak aktif seperti petir, pukulan ini luar biasa. Petik 2 Sepertinya ini adalah gerakan membunuh Song Tianqiang. Aku takut, Ye Yuan dalam bahaya. Petik 2 Langkah Ye Yuan itu, kekuatannya cukup untuk menyaingi fifth firmamen Divine Lord. Mungkin itu sudah batasnya, bukan. Pemenangnya sudah diputuskan. Petik 2 Pukulan Song Tianqiang belum dieksekusi, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa serangan ini akan lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Jenis serangan ini sebenarnya berada di puncak Dewa Langit Cakrawala ke-5. Itu juga tidak jauh dari Dewa Langit Cakrawala ke-6. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, sangat tidak mungkin untuk mencapainya. Di tribun, ketika Jianping melihat adegan ini, dia langsung sangat bersemangat. Dia telah menatap cincin kelompok ke-6 selama ini. Melihat serangan yang mencengangkan kali ini, dia langsung melihat harapan. Jika Song Tianqiang bisa langsung membunuh Ye Yuan, itu juga akan menjadi hal yang luar biasa. Habisi dia. Habisi dia. Jianping berteriak di dalam hatinya. Ye Yuan, kaulah yang memaksaku. Pukulan ini, saya akan melihat bagaimana Anda menerimanya. Galaksi Falling Heavenly Fish, petik 2. Song Tianqiang berteriak dengan keras, sebuah pukulan bergemuruh seperti bola meriam. Kekuatan dunia yang kejam berubah menjadi aliran putih, mirip dengan galaksi yang jatuh. Keributan itu sangat mengejutkan. Tapi tepat pada saat ini, aura yang lebih kuat melonjak ke langit. Itu hanya untuk melihat pola biru berkedip di tengah cahaya kemasan di tubuh Ye Yuan. Raungan naga bertemu langsung, langsung berhadapan dengan tinju surgawi jatuh galaksi Song Tianqiang. Wajah semua orang berubah, mata mereka menampakkan teror. Ini, bagaimana ini mungkin? Serangan yang sangat kuat, ini sebenarnya tidak kalah dengan langkah Song Tianqiang. Petik 2. Anak ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu truf yang begitu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Gerakan yang begitu kuat memiliki beban yang sangat besar pada tubuh fisik para kultifator. Secara logis, dengan kekuatan tubuh berdaging Ye Yuan saat ini, itu benar-benar tidak cukup untuk mendukung gerakan yang begitu kuat. Namun, Ye Yuan masih berhasil. Mereka tidak tahu bahwa dengan peningkatan pola biru, tubuh fisik Ye Yuan jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Posisi kedua Universe Dragon Claw, Divine Dragon menginjak surga. Semua orang bisa melihat naga biru solid yang tak tertandingi mengacungkan cakar naganya, langsung mencakar ke arah aliran putih. Konfrontasi langsung. Gemuruh. Kedua serangan itu bergemuruh di udara, tidak ada yang menyerah, bergetar sampai ruang angkasa bergetar. Tekanan kuat itu bahkan membuat semua seniman bela diri mengubah raut wajah. kulit Song Tian Qiang menjadi pucat pasi dan benar-benar merasa lelah. Retak-retak. Boom. Akhirnya, naga biru itu begitu luar biasa sehingga bisa mempengaruhi langit dan bumi, menghancurkan aliran putih, memancarkan ledakan keras yang mengejutkan surga. Naga biru menghilang, tubuh Song Tian Qiang melesat ke belakang, terbang keluar dari ring tanpa daya. Ye Yuan menang. Semua orang tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Hasil ini terlalu jauh dari harapan mereka. Bahkan jika tubuh fisik Ye Yuan memiliki kekuatan yang menyaingi Dewa Langit Cakrawala keempat, Song Tian Qiang adalah puncak pembangkit tenaga listrik Dewa Cakrawala kelima. Menghadapi Dewa Cakrawala keempat, dia praktis memiliki kekuatan untuk membunuh secara instan. Tapi Song Tian Qiang yang begitu kuat benar-benar dikalahkan. Aku, apakah mataku mengecewakanku? Saya pikir di grup kami, satu-satunya yang memiliki kualifikasi untuk menantang Xiaoyun adalah Song Tian Qiang. Aku tidak menyangka, dia benar-benar dikalahkan. Petik dua. Pantas. Pantas saja Ye Yuan berani memprovokasi Xiaoyun. Ternyata, dia sangat mengesankan. Petik dua. Di bawah panggung, semua kontestan tidak terlalu berani untuk mempercayai hasil seperti itu. Di tribun, ekspresi Jianping sangat jelek, mengertakan gigi saat dia berkata, ternyata ini adalah kekuatan sejatinya. Di saat yang sama, punggungnya berkeringat dingin. Dia akhirnya ingat, saat itu ketika Ye Yuan memperingatkannya, dia berkata bahwa jika dia bukan anggota pavilion rahasia yang mendalam, dia akan lama menjadi orang mati. Ternyata bukan Ye Yuan yang berbicara besar, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Hanya berdasarkan gerakan surga yang menginjak-injak naga surgawi ini, itu cukup bagi Ye Yuan untuk membunuhnya. Di mata Xiaoyun, ekspresi terkejut juga muncul. Tapi itu hanya kejutan. kekuatan semacam ini belum bisa mengancamnya. Sudut mulut Xiaoyun sedikit melengkung saat dia berkata, heh, sedikit menarik. Sepertinya, bahkan lebih kuat dari kata Jianping. Tapi jika hanya seperti ini, itu masih belum cukup. Petik 2. Ronde keempat dimulai, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa situasi pertempuran sebenarnya akan begitu sengit. Pertarungan Ye Yuan dan Song Tianqiang bisa dikatakan sudah menjadi pertarungan puncak kelompok ke-6. Tentu saja, selain Xiaoyun, jika Xiaoyun tidak keluar, siapa yang bisa membantah. Babak ini, lawan Xiaoyun masih mengaku kalah. Di ronde kelima, lawan masih mengaku kalah. Kekuatan Xiaoyun hampir membuat orang putus asa. Lord Chakrawala keempat tidak bisa membangkitkan keinginan untuk menyerang di depannya sama sekali. Sementara Vip Firmamen Divine Lord hanya sedikit itu. Xiaoyun belum pernah menemukannya sampai sekarang. Adegan serupa terjadi di arena kedua. Jiangnan yang mendapat sorakan sangat keras dari orang-orang sebelumnya, tidak ada yang berani bergerak melawannya. Berbeda dari sikap sombong Xiaoyun, Jiangnan berdiri di sana memberi orang perasaan tidak dapat disangkal. Seniman bela diri akan menemukan kekurangan pihak lain saat bertarung. Setiap orang kurang lebih memiliki beberapa kekurangan. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan Jiangnan. Jenis kekuatan ini serbabisa, tidak memberi Anda sedikitpun kesempatan sama sekali. Jiangnan memiliki tampilan tak berdaya dan berpikir, sangat membosankan. Bertanya-tanya kapan itu bisa berakhir dan memulai final. Yang bisa membuatku bergerah juga hanya Xiaoyun, kan? Hukum kehancuran? Hehehe, sangat ingin mengalaminya. Petik 2. Ronde ke-6 dimulai, Xiaoyun melawan Gao Sun. Suara hakim datang, segera membuat semua orang sedikit menantikannya. Kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Jika ada yang bisa memaksa Xiaoyun untuk mengambil tindakan, itu tidak lain adalah dia. Tentu saja, sekarang, ada tambahan Yeyuan. Xiaoyun masih memasang ekspresi tenang. Melihat Gao Sun, dia berkata, kamu ingin menyerang. Gao Sun menganggup dan berkata, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku ingin meminta nasihat dari hukum kehancuranmu. Bab 1719 banding 1719. Sudut mulut Xiaoyun sedikit melengkung, menampakkan senyuman jahat saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu. Ayo. Tidak tahu kenapa, hati Gao Sun tiba-tiba mengepal. Dia takut dengan senyum jahat ini. Sial, aku hanya sedikit jauh darinya. Selain itu, kekuatan saya juga menonjol di antara yang lainnya di antara para Lord Chakrawala ke-5. Mungkinkah saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak? Tidak mungkin. Sejak saya datang, bagaimana saya bisa mundur tanpa perlawanan? Paling-paling, akui saja kekalahan. Pedang panjang Gao Sun terayun, sosoknya melesat keluar. Pedang guntur surgawi dewa Yi. Sosok Gao Sun menjadi tidak menentu, kecepatannya sangat cepat. Petir melintas di sekelilingnya, auranya sangat menakutkan. Hukum pedang dao menyatu dengan hukum guntur, Gao Sun memang kuat. Sepertinya dia tidak berani sedikitpun ceroboh saat menghadapi Xiaoyun. Saat dia bergerak, itu langkah besar. Petik 2. Sepertinya kekuatan Gao Sun tidak lebih lemah dari Song Tianqiang. Biarpun dia tidak bisa memenangkan Xiaoyun, dia juga punya kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Melihat kekuatan Gao Sun, semua orang juga menjadi sangat terkejut. Sebelumnya, tidak ada yang bisa mengeluarkan kekuatan Gao Sun sama sekali. Jelas, dia juga eksistensi yang sangat tangguh di antara para Lord Chakrawala kelima. Pada saat ini, Gao Sun sudah berlari ke seribu kaki di depan Xiaoyun. Dia dengan mencolok menikam pedang. Energi pedang yang dibungkus dengan listrik, keributan itu sangat mengejutkan, menembak langsung ke arah Xiaoyun. Sedikit senyum menghina terlihat di sudut mulut Xiaoyun. Hanya pada saat ini dia perlahan-lahan berjongkok menjadi kuda-kuda dan mengambil postur meninju, terlihat sangat canggung. Apa yang dilakukannya juga menganggapnya terlalu ringan, kan? Petik 2. Xiaoyun ini juga terlalu meremehkan Gao Sun, kan? Bisakah pukulan ini membunuh orang? Gerakan Xiaoyun, bahkan manusia bisa mengeksekusinya. Selanjutnya, lingkungannya tidak memiliki esensi surgawi sedikitpun dan gelombang kekuatan dunia. Itu terlihat seperti bertarung dengan manusia. Pada saat ini, semua orang pasti meragukan Xiaoyun. Mungkinkah orang ini tidak memenuhi reputasinya? Lalu bukankah semua orang yang kalah sebelumnya semuanya jatuh ke dalam lubang? Tapi di bawah panggung, tatapan Yeyuan berubah tajam, langsung merasa tercekik. Orang ini sangat kuat, Gao Sun dalam bahaya, Yeyuan kaget. Pikiran semua orang tidak bertahan lama, karena saat ini, Xiaoyun sudah bergerak. Sebuah pukulan bergemuruh, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Kekuatan yang mengerikan sampai membuat jantung orang berdebar-debar meledak dari tinju Xiaoyun. Semua orang di bawah tampaknya mencengkeram leher mereka, kulitnya langsung berubah pucat-pucat. Bang! Suara keras datang, serangan Gao Sun langsung dimusnahkan. Namun, momentum pukulan Xiaoyun tidak berkurang, langsung mengarah ke Gao Sun. Murid Gao Sun mengerut, ingin kabur. Namun, itu sudah terlambat. ARGH! Gao Sun berteriak, langsung meledak menjadi serpihan. Xiaoyun menarik tinjunya dan berdiri di sana, berkata dengan jijik, terlalu lemah, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Petik 2. Di bawah panggung, cukup banyak orang yang terpaku seperti ayam kayu, memandangi pemandangan ini dengan tatapan kosong. Mereka tidak sadar untuk waktu yang lama. Ekspresi hakim itu juga sedikit berubah dan dia mengumumkan, Xiaoyun menang. Gao Sun, kalah dan mati. Petik 2. S sangat kuat. A apakah ini hukum penghancuran? Petik 2. Hukum kehancuran dikenal sebagai hukum dengan kekuatan ofensif terkuat. Tapi ini juga sangat kuat, kan? Petik 2. Gao Sun sebenarnya bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerah. Semua kontestan itu menjadi pucat pasi. Mereka ketakutan konyol dengan pukulan Xiaoyun. Beberapa orang bahkan gemetar. Dampak yang ditimbulkan oleh pukulan ini pada mereka terlalu kuat. Jika Gao Sun hanyalah orang yang tidak dikenal, dia sudah mati, lalu dia sudah mati. Tapi Gao Sun adalah eksistensi yang sangat kuat di antara para Lord Chakrawala kelima. Bisa dikatakan bahwa selain Xiaoyun, dia sebenarnya adalah eksistensi tiga besar di grup ini. Namun, itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Tewas dalam satu pukulan. Di tribun, Jianping sangat bersemangat sampai dia hampir saja berteriak. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyun sebenarnya begitu kuat. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, berandal ini terlalu sombong. Yeyuan melihat bahwa kekuatannya begitu kuat, jadi bagaimana mungkin dia masih memiliki konfrontasi langsung dengannya. Petik 2 Apa yang dikhawatirkan Jianping adalah jika Yeyuan langsung mengakui kekalahan, maka rencananya akan hancur berkeping-keping. Xiaoyun berjalan menuruni ring dan langsung menuju Yeyuan, berkata dengan senyum tipis, sekarang, masih ingin menantangku. Yeyuan tidak menjawab, tapi dia menjawab dengan pertanyaan, kamu ingin membunuhku. Xiaoyun membeku sedikit dan tertawa sendiri sambil berkata, agak menarik. Sepertinya anda takut. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, itu Jianping, kan? Tatapan Xiaoyun berubah menjadi intens, akhirnya menjadi sedikit terkejut. Bagaimana anak ini tahu? Yeyuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, awalnya, saya hanya ingin bertempur dengannya. Tapi, saya berubah pikiran. Petik 2 Xiaoyun berkata, oh, sepertinya anda berencana untuk langsung mengakui kekalahan. Petik 2 Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuh pada akhirnya akan dibunuh. Kamu harus siap. Petik 2 Saat Xiaoyun mendengar, dia langsung tertawa dan berkata, huhu, apakah bercanda denganku? Apakah anda berpikir bahwa dengan mengalahkan Song Tianqiang sampah itu, anda memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan saya? Anda tidak akan pernah tahu betapa besar perbedaan antara anda dan saya. Petik 2 Yeyuan meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Petik 2 Xiaoyun tersenyum dan berkata, bocah, mulutmu sangat keras. Saya ingin melihat apa yang akan anda gunakan untuk datang dan membunuh saya. Lusa, semoga kalian tidak langsung kabur. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, tenang, bahkan Kaisar Langit tidak bisa membuatku kabur juga. Kedua orang itu, menimpali satu demi satu, mengejutkan semua orang. Yeyuan benar-benar mengancam bahwa dia akan membunuh Xiaoyun. Anak ini gila, kan? Bukankah dia baru saja melihat pukulan Xiaoyun? Petik 2 Kekuatannya kuat, tapi itu juga hanya benang halus yang lebih tinggi dari Song Tianqiang, kan? Sangat berani. Xiaoyun melenyapkan Gao Sun dengan satu pukulan, namun dia sebenarnya masih berani memprovokasi dia. Petik 2 Cek-cek, sepertinya Lusa, jenius lain akan jatuh. Petik 2 Mengenai tindakan Yeyuan yang mengabaikan luasnya langit dan bumi, itu secara alami menimbulkan ejekan semua orang. Pertarungan Yeyuan dan Song Tianqiang jelas sudah mencapai batasnya. Sementara kekuatan Xiaoyun jelas jauh lebih tinggi dari batas Yeyuan. Seseorang yang mampu menantang Xiaoyun hanyalah Jiangnan Arena Kedua, kan? Aturan lama, tiga putaran pertempuran dan penghentian, istirahat untuk waktu sehari. Di sana, Ning Tianping juga berhasil melewati enam ronde. Sekarang, dia sudah menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan. Setelah pertandingan, Jianping langsung menemui Xiaoyun dan berkata dengan nada mencelah, kamu terlalu impulsif. Dengan cara ini, Yeyuan pasti akan menghindarimu dan tidak bertarung. Petik 2 Xiaoyun tersenyum dan berkata, Saudara Jianping, dia sudah tahu. Petik 2 Ekspresi Jianping berubah dan dia berkata, apa yang dia ketahui? Tahu segalanya. Berandal ini agak menarik. Aku tidak pernah mengungkapkan niat membunuh di depannya sebelumnya, tapi dia mendeteksinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menebak bahwa kamu ada di belakangnya, Xiaoyun berkata dengan dingin. Murid Jianping menyempit dan dia berkata dengan tidak percaya, apakah? Apakah kamu bercanda? Xiaoyun berkata dengan dingin, tenang, Saudara Jianping, bukan hanya dia tidak memiliki niat untuk menghindari pertempuran, dia bahkan mengancam akan membunuhku. Heheh, tuan muda ini, sangat menantikannya, petik 2. Bab 1720, pedang hilang. Heheh, pria yang mendekati kematian ada di sini. Cek cek, aku sangat mengagumi keberaniannya, untuk benar-benar mengancam akan membunuh Xiaoyun. Eh, orang ini, sepertinya telah menerobos. Memang benar, auranya memang jauh lebih kuat. Namun, itu tidak berguna, ketergantungan terbesarnya adalah tubuhnya yang berdaging. Terobosan seni bela diri tidak dapat mengubah hasil apapun. Petik 2. Ketika Yeyuan datang ke sekitar cincin ke-6, dia segera menarik gelombang ejekan. Enam putaran berlalu, dan hanya delapan orang yang tersisa saat ini. Delapan orang ini akan bertarung untuk menentukan tempat terakhir, tempat pertama. Di Hundred Battles Arena, tempat kedua tidak ada artinya. Hanya orang yang mendapat tempat pertama yang bisa mendapatkan bimbingan Grand Elder Pavilion Rahasia yang mendalam. Melewati Siahuyun, dia tersenyum mencemoh dan berkata, ini adalah ketergantungan terakhirmu. Huhu, apa yang bisa diubah oleh Dewa Langit Cakrawala ketiga? Petik 2. Yeyuan berkata dengan dingin, itu cukup untuk membunuhmu. Siahuyun tertawa terbahak-bahak dan berkata, baik, maka Tuhan Muda ini akan menunggumu datang dan bunuh aku. Ronde ke-7, delapan menjadi empat, lawan Yeyuan adalah Dewa Cakrawala ke-5. Dia melewati putaran itu dengan mudah. Tentu saja, Siahuyun bahkan lebih santai darinya. Lawannya langsung kalah. Dengan pelajaran Gao Sun, siapa yang masih berani menemukannya untuk mencoba tangan mereka? Kecuali jika mereka bosan hidup. Ronde ke-8 juga seperti itu. Kekuatan Yeyuan sudah menjadi orang nomor satu selain Siahuyun. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim secara alami harus melakukan pertarungan mereka pada akhirnya. Di ronde ke-9, Siahuyun dan Yeyuan akhirnya berhadapan. Di tribun, Jianping sangat bersemangat sampai wajahnya memerah. Dia sepertinya sudah melihat tontonan Yeyuan yang diledakkan oleh Siahuyun dengan satu pukulan. Berdiri di atas ring, Siahuyun tersenyum tipis dan berkata, Bocah, aku sangat penasaran bagaimana kamu akan menerima pukulanku. Selesai berbicara, Siahuyun melakukan jurus, persis sama dengan saat membunuh Gao Sun saat itu. Suasana di bawah ring segera menjadi berbeda. Aura aneh praktis membuat orang mati lemas. Sebelum ini, keterkejutan yang diberikan pukulan ini terlalu kuat. Yang berbeda adalah pukulan sebelumnya, Siahuyun menyerang hanya setelah musuh menyerang. Tapi kali ini, dia menyerang lebih dulu untuk mendapatkan inisiatif. Saatnya sudah terbentuk, yang selanjutnya adalah pukulan yang merusak. Bang! Sebuah pukulan dibanting, seluruh ruang sepertinya hancur. Kekuatan tak terlihat bergemuruh ke arah Yeyuan seperti menghapus langit dan menutupi bumi, kecepatannya sangat cepat. Bang! Arai besar di belakang Yeyuan yang dipancarkan bergetar hebat. Seluruh cincin tampaknya mulai bergetar. Ekspresi Siahuyun berubah dan dia berteriak kaget. Hukum tata ruang, cakra wala ketiga. Yeyuan tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatan hukum spasial sebelumnya di depan orang-orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa Yeyuan hanya memahami beberapa pengetahuan yang dangkal. Namun kenyataannya, dia sudah memahami hukum spasial cakra wala ketiga. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Meskipun hukum kehancuran sangat kuat, dibandingkan dengan hukum tata ruang, itu masih setingkat lebih rendah. Para jenius di tribun semua terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. A sebenarnya menghindarinya. Bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Sungguh tak terbayangkan. Apakah? Apakah ini kekuatan hukum spasial yang sebenarnya? Petik 2 Yeyuan memandang Xiaoyun dan berkata dengan dingin, hukum kehancuran tidak lebih dari ini. Tatapan Xiaoyun berubah menjadi niat, kemarahan segera muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar dipandang rendah. Memahami hukum kehancuran, dia tumbuh di tengah pujian dan suara iri. Hari ini, dia benar-benar dibenci oleh orang lain. Dia mengatupkan giginya dan berkata, hentikan postur. Tadi hanya hidangan pembuka. Sekarang, ini yang sebenarnya. Petik 2 Sosok Xiaoyun bergerak, melayang ke arah Yeyuan, secepat kilat. Di tribun, seseorang berteriak kaget, hukum angin. Ternyata Xiaoyun bahkan memahami hukum angin peringkat 4. Orang ini benar-benar aneh. Petik 2 Hukum angin dalam hubungannya dengan hukum kehancuran menyapu kemenangan yang selalu ada. Yeyuan dalam bahaya. Dia seharusnya tidak memprovokasi Xiaoyun. Petik 2 Sosok Xiaoyun sangat cepat, pukulan terlempar seperti angin. Gelombang suara ledakan dipancarkan dalam formasi arai. Ruang tampaknya dihancurkan sampai melengkung. Sementara seluruh sosok Yeyuan menghilang. Orang-orang tahu bahwa Yeyuan mengaktifkan hukum spasial. Tapi gelombang yang datang dari serangan Xiaoyun membuat semuanya menjadi pucat pasi. Serangan terkonsentrasi seperti itu, riaknya jauh lebih kuat daripada saat membunuh Gao Sun saat itu. Di bawah kerjasama hukum angin, serangan Xiaoyun hampir tidak memiliki sudut mati, menutupi seluruh ring. Dalam pandangan semua orang, Yeyuan tidak punya tempat untuk bersembunyi sama sekali. Tiba-tiba, serangan Xiaoyun berhenti. Seluruh cincin kembali tenang. Xiaoyun sedikit terengah-engah. Serangan sengit seperti itu juga memiliki beban yang cukup berat padanya. Huh, lalu bagaimana jika hukum spasial? Lihat apakah kamu masih belum mati. Xiaoyun berkata dengan mendengus dingin. Di atas ring, sosok Yeyuan sudah pergi. Benar saja, Yeyuan masih mati. Di bawah serangan yang mengerikan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Xiaoyun benar-benar terlalu kuat. Dalam pandangan semua orang, Yeyuan sudah lama hancur berkeping-keping. Di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup. Agak menarik. Sayang sekali itu masih terlalu lemah. Sebuah suara terdengar di udara tipis. Ekspresi Xiaoyun berubah drastis. Siapa ini jika bukan suara Yeyuan? Orang ini sebenarnya belum mati. Hanya untuk melihat sedikit permukaan riak di angkasa. Sosok Yeyuan perlahan keluar. Semua orang menjadi gempar. Tidak bisakah mati seperti ini? Apakah hukum spasial benar-benar sangat kuat? Yeyuan memandang Xiaoyun dan berkata dengan dingin, hukum angin bertindak sesuai dengan hukum kehancuran, memang cukup bagus. Sayang sekali Anda bahkan tidak bisa mencapai hukum fusi. Petik 2. Ekspresi Xiaoyun berubah dan dia berkata dengan suara dingin, berhenti berpura-pura. Kehancuran adalah hukum tingkat tertinggi, bagaimana mungkin ingin memadukannya semudah itu? Petik 2. Dua hukum independen dan hukum fusi, kekuatan itu sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin Xiaoyun tidak memahami hal ini? Dia pernah mencoba memadukan dua jenis kekuatan hukum ini berkali-kali. Sayang sekali, dia tidak bisa melakukannya. Yeyuan berkata dengan dingin, apakah itu benar-benar sulit? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda terlalu bodoh? Petik 2. Xiaoyun mencibir dan berkata, aku bodoh. Hehehe, ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah saya dengar sebelumnya. Tiga ribu orang ini, siapa yang berani mengatakan bahwa bakat mereka lebih besar dariku? Petik 2. Yeyuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bahkan tidak bisa mencapai hukum fusi, bukankah kamu bodoh? Xiaoyun meludah, berhentilah membuat pernyataan sarkastik, apa menurutmu kamu lebih unggul dari orang lain karena memahami hukum spasial? Atau apakah Anda berpikir bahwa kekuatan saya hanya berhenti di sini? Petik 2. Yeyuan berkata dengan dingin, ayo maju. Kali ini, saya akan menyerang juga. Anda harus menerimanya dengan baik. Petik 2. Xiaoyun berkata dengan acu-ta'acu, sampah yang hanya tahu bagaimana menggunakan hukum spasial untuk menghindar, apa menurutmu Tuan Muda ini benar-benar akan takut padamu? Sambil berbicara, Xiaoyun perlahan mengenakan sarung tangan putih. Itu mengejutkan harta mistik Tuan Surgawi Puncak. Segera setelah itu, aura Xiaoyun melejit. Aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar. Tinju Surgawi penghancuran. Yeyuan perlahan menarik pedang Junyi, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Tunggu, di mana pedang Yeyuan? Ya, saya jelas melihatnya memegang pedang di tangannya sekarang. Mengapa hilang? Ini, apakah Anda merasa bahwa seluruh orang Yeyuan agak tidak nyata? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.